Hai Sobat Bisnis, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dari 14 strategi promosi terbaik untuk mengembangkan bisnis Bosku. Apapun jenis usaha yang Bosku jalankan, menentukan dan menerapkan strategi promosi adalah hal yang penting. Sebab salah satu faktor penentu kesuksesan bisnis adalah menjalankan strategi penjualan yang efektif dan juga menarik. Banyak pelanggan? Ada banyak sekali cara promosi produk dan juga jasa yang telah terbukti efektif dan juga memiliki ROI yang tinggi. Berikut ini 14 strategi yang perlu Bosku simak. Yang pertama, membuat website brand. Salah satu hal penting dalam menjalankan strategi promosi bisnis di era digital adalah dengan website. Website penting dimiliki sebuah brand di segala industri bisnis, mulai dari bisnis fashion, kuliner, digital, jasa, bahkan properti sekalipun. Banyak keuntungan yang bisa diraih bagi bisnis yang memiliki website, meningkatkan kredibilitas bisnis, membangun brand awareness, dan juga menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, memberikan diskon. Siapa yang tidak suka diskon sih? Semua orang pasti suka dengan potongan harga yang memberikan banyak keuntungan. Memberikan potongan harga adalah strategi promosi produk yang sangat efektif sejak awal mulai perdagangan. Jangan ragu untuk memberikan diskon kepada pelanggan Bosku. Diskon dalam periode waktu tertentu dapat memicu konsumen untuk melakukan pembelian dalam jumlah banyak dan juga lebih dari biasanya. Dalam memberikan diskon, sebaiknya pahami dulu persentase diskon yang akan diberikan. Misalnya, Bosku bisa coba untuk berikan diskon kecil, 5-10% terlebih dahulu. Jika ingin mengosongkan stok lama, diskon besar-besaran lebih memikat pelanggan untuk belanja. Yang ketiga, penawaran cashback. Selain diskon, Bosku juga bisa memberikan penawaran cashback kepada pelanggan. Saat ini, cashback sudah sering dijumpai di berbagai platform penjualan. Cashback biasanya berlaku dengan memenuhi beberapa syarat, misalnya pembelian mencapai nominal tertentu. Dengan hal ini, pelanggan akan merasa diuntungkan dengan adanya cashback. Bagaimana tidak, mereka mendapatkan pengembalian sedimulat uang ketika melakukan pembelian di toko Bosku. Ini merupakan metode lain untuk memberikan diskon kepada pelanggan, selain dengan potokan harga. Yang keempat, yaitu free ongkir. Mau belanja online tapi mahal di ongkos kirim? Hmm, mungkin pemikiran seperti itu pernah muncul juga di benak Bosku ketika berbelanja online. Strategi promosi gratis ongkir dapat menghapuskan keraguan pelanggan untuk belanja di toko Bosku. Jika usaha Bosku bergerak di bidang online, maka promo ini layak dipertimbangkan. Pelanggan tidak lagi dibebankan dengan biaya kirim, cukup membayar produk yang dibeli saja. Berikan promo free ongkir dengan total transaksi tertentu untuk memicu pelanggan belanja lebih banyak lagi. Yang kelima, menggandakan flash sale. Bagi yang suka berbelanja di marketplace, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah flash sale. Sebenarnya, flash sale adalah salah satu strategi promosi untuk meningkatkan jumlah transaksi dalam kurun waktu singkat. Diskon kilat memang membuat pelanggan tergiur, bahkan rela menunggu-nunggu jam tertentu untuk mendapatkan produk yang diinginkan dengan harga yang murah. Yang keenam, beli satu gratis satu. Strategi promo ini juga sering menjadi incaran bagi konsumen. Pelanggan tertentu akan merasa diuntungkan ketika mendapatkan gratis satu produk lagi dari pembelian yang telah dilakukan. Mereka akan tergoda untuk membeli lebih banyak, karena dengan membayar harga yang sama, pelanggan bisa mendapatkan beberapa produk sekaligus. Yang ketujuh, membagikan voucher. Membagikan voucher juga salah satu strategi yang patut dipertimbangkan. Strategi ini efektif untuk menarik minat pelanggan melalui pembelian. Di era digital saat ini, membagikan voucher bisa dalam bentuk elektronik. Misalnya, melalui email, ataupun dikirimkan melalui website, dan lain-lain. Yang kedelapan, membuat iklan untuk promosi produk. Perkembangan di era digital dapat menguntungkan pemilik usaha. Contohnya, ketika ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Kamu bisa membuat iklan yang tampil di platform digital, seperti ads di Google dan juga sosial media. Penawaran yang sudah dibuat dapat dipromosikan ke audiens yang lebih luas dengan ads. Untuk bisa dibuat dengan beberapa platform, misalnya, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads. Yang kesembilan, melakukan endorsement. Endorsement merupakan salah satu strategi promosi yang cukup populer untuk menarik pelanggan. Menggunakan jasa influencer seperti ambasador adalah cara promosi produk yang efektif saat ini yang banyak digunakan. Strategi ini sering dimanfaatkan brand ketika menargetkan audiens dari para pengikut atau followers, influencer yang sedang diincar. Namun, keberhasilan strategi ini dapat dipengaruhi beberapa faktor. Contohnya, dalam pemilihan influencer yang tepat untuk jenis bisnis bosku. Yang kesepuluh, memberikan free trial atau sampel gratis. Jika bosku sedang meluncurkan produk baru, jangan ragu-ragu untuk berikan sampel gratis kepada pelanggan. Memberikan sampel gratis atau jika usaha bergerak di bidang layanan, menawarkan free trial kepada pelanggan baru adalah salah satu cara promosi produk yang sangat efektif. Memberikan sampel produk dapat mendorong pelanggan untuk membeli produk yang belum dipertimbangkan sebelumnya. Pelanggan pun akan merasa beruntung mendapatkan kesempatan mencoba produk tanpa harus membayarnya. Bukan tidak mungkin, mereka akan bertransaksi setelah mencoba produkmu terlebih dahulu. Yang ke sebelas, gift with purchase. Strategi promosi ini juga patut dicoba untuk menyenangkan pelanggan ketika melakukan pembelian di toko bosku. Promo gift with purchase memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mendapatkan hadiah karena telah melakukan pembelanjaan. Hadiah yang diberikan bisa berupa apa saja, misalnya merchandise brand, voucher belanja, dan lain-lain. Jika ingin mengosongkan stok produk, cara ini bisa bosku manfaatkan. Tentu pelanggan akan merasa puas melakukan transaksi di toko bosku. Yang ke dua belas yaitu menggandakan promo di hari khusus. Membuat promo di hari-hari khusus dapat menjadi daya tarik pelanggan berbelanja. Merayakan kebahagiaan bersama pelanggan dengan memberikan promo adalah cara terbaik untuk memikat hati mereka. Ada beberapa momen yang tidak bisa dilewatkan ketika hendak menentukan waktu tepat untuk menggandakan promo. Misalnya saat memperingati hari kemerdekaan, momen bulan Ramadan, Natal, Imlek, dan hari perayaan lainnya. Yang ke tiga belas, pengumpulan poin atau membuat program member. Strategi promosi satu ini juga bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan keuntungan usaha bosku. Membuat program member bisa membangun loyalitas pelanggan terhadap bisnis bosku. Buatlah ketentuan yang menguntungkan pelanggan jika mereka menjadi member. Baik itu dalam bentuk diskon, pengumpulan poin reward yang bisa ditukar dengan produk atau voucher belanja di toko bosku, dan lain-lain. Yang ke empat belas yaitu adakan giveaway. Di era digital saat ini, beragam cara dimanfaatkan oleh pemilik bisnis untuk melakukan promosi. Salah satunya menggandakan giveaway. Giveaway cocok diterapkan di tengah maraknya penggunaan media sosial seperti sekarang ini. Strategi ini biasanya berpotensi menjadi viral karena memanfaatkan penggunaan media sosial untuk membagikannya. Giveaway biasanya memiliki keuntungan dengan serat trip post foto, komen, share, like postingan, dan lain-lain. Oke bosku mungkin cukup itu aja terkait dari informasi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi bosku semuanya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga komen di channel Youtube Bos Nasional. See you in the next time video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax